Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat KPM dimanapun Anda berada Bertemu kembali dengan saya di channel Egeo TV Informasi Yaitu channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos Nah di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang KPM usia 40 tahun ke bawah di tahun 2023 Bagaimana nasibnya? Apakah benar-benar langsung dicabut bantuannya? Untuk itu Bansos memberikan pemahaman kepada KPM usia 40 tahun ke bawah Dan berikut adalah pemahaman tentang KPM usia 40 tahun ke bawah Nah sementara ini sebuah jawaban pemahaman bagi teman-teman yang berusia 40 tahun ke bawah Bahwa kemungkinan akan berlaku di tahun 2023 Hanya saja nantinya bukan serta-merta langsung dicabut Bansosnya Akan tetapi diberi bimbingan, latihan, serta pemahaman usaha ke depannya Nantinya bila dirasa sudah mengalami progres kemajuan Barulah diberi modal untuk usaha dan dihapus Bansosnya Jadi selama dirasa KPM belum siap Maka Bansos masih akan tetap diberikan Tetapi setelah mampu, usaha dan diberi modal Barulah dihilangkan Bansosnya Kemudian informasi yang kedua adalah Ada setidaknya 11 bantuan yang dicairkan di tahun 2023 Atau bantuan yang masih tetap ada di tahun 2023 Berikut simak 11 bantuan yang masih tetap ada di tahun 2023 Yang pertama adalah bantuan PKH Yaitu sasarannya adalah masih sama kepada 10 juta KPM Kemudian yang kedua adalah BPNT Kuota masih tetap 18,8 juta KPM Hanya saja belum ada kepastian cair lewat POS atau KKS kembali Kemudian yang ketiga adalah Peningkatan kualitas kerja Sebagai bantuan pengganti kartu prakerja Dengan sasaran 1,5 juta penerima Sebesar 3,5 juta rupiah per penerima nantinya Kemudian yang keempat adalah Subsidi listrik Kepada 40,7 juta penerima yang bersubsidi Baik 450 pol maupun 900 pol Kemudian yang kelima adalah Subsidi gas LPG 3 kg Dengan sasaran 8 juta penerima Kemudian yang keenam adalah Subsidi uang muka perumahan Kepada masyarakat yang membeli rumah di perumahan Yang dibangun oleh pemerintah Dengan bantuan uang muka sebesar 220 ribu rupiah Kemudian yang ketujuh adalah Bedah rumah Kepada masyarakat yang terdaftar di DTKS Dan diusulkan pihak daerah Atau instansi terkait Dengan bantuan sebesar 20 juta Untuk renovasi rumah Tidak layak huni Kemudian yang kedelapan Bantuan atensi permakanan Kepada lansia usia 75 tahun ke atas Serta disabilitas berat Yang tidak memiliki keluarga Kemudian yang kesembilan Yaitu atensi anak yatim Kepada 1 juta anak Dengan nominal 200 ribu per bulan Kemudian bantuan yang kesepuluh Yaitu PIP Untuk tahun anggaran 2023 Dimana PIP cair 1 kali dalam 1 tahun Kemudian yang terakhir Yang bantuan nomor yang ke sebelas Yaitu KIS PBI Yaitu untuk berobat gratis Dan kepada KPM Mohon pergunakan KIS-nya Jangan sampai tidak dipergunakan lama Sehingga membuat pemerintah Menonaktifkan KIS PBI-nya Karena akan mempengaruhi Bantuan sosial yang diterimanya nanti Nah demikian 2 informasi Yang bisa saya sampaikan Di kesempatan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya